Terima kasih yang masih bersama Temanggung TV. Dai yang saat ini tengah viral sekaligus kondang Gus Ulin Nuha ikut meramaikan peresmian Masjid Al-Falah di Dusun Tegal Sari, Desa Wadas, Kecamatan Kandangan pada Sabtu sore kemarin. Dai dengan ciri khas dalangnya bertausiah di hadapan ribuan jamaah yang hadir dalam acara tersebut. Peresmian Masjid Falah ditandai dengan pemotongan pita oleh Kepala Bagian Kesra yang datang mewakili Bupati Temanggung. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Temanggung sejumlah ulama, jajaran Forkombin Cam Kandangan dan tahmir Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah yang berdiri tepat di tengah Dusun Tegal Sari dibangun sejak tahun 2018 dengan menghabiskan dana sekitar 2 miliar rupiah lebih yang berasal dari suwadaya masyarakat setempat. Dari dibangun berdasarkan asas persatuan dan kesatuan seluruh wang negara Dusun. Amargi dari 2 miliar itu sekitar 95 persen murni dari suwadaya masyarakat yang setiap Jumat ada tatilan bersama, ada istinggosa kubro, dan lain sebagainya. Sehingga sampai tahun 2022 yang sejatinya akan diresmikan pada tahun itu karena ada COVID-19 kita tunda di tahun 2023. Ini tidak mengurangi, esensi mengurangi inti dari kegiatan pada sore hari ini. Sebagai puncak acara peresmian, Masjid Al-Falah digelar pengajian yang menghadirkan da'i yang saat ini tengah kondang, Gus Ulinuha. Ribuan jemaah nampak tak beranjak mengikuti tausiyah da'i yang viral dengan aksi pendalangan menggunakan wayang kulit. Dalam tausiyahnya, Gus Ulinuha mengajak agar warga selalu meramaikan masjid. Selain sebagai sarana ibadah, masjid juga bisa difungsikan sebagai sarana pendidikan khususnya bagi anak-anak dalam belajar membaca dan menulis Al-Quran.